Bawaslu Kabupaten Batanghari membuka perekrutan pengawas TPS sebanyak 908 orang yang akan ditempatkan mengawasi berjalannya proses pencoblosan di setiap TPS pada 14 Februari 2024 mendatang. Bawaslu Batanghari melakukan sosialisasi rekrutmen pengawas TPS untuk menghimbau putra-putri terbaik di setiap lingkungan TPS untuk menjadi pengawas TPS. Rekrutmen ini akan berakhir pada 31 Desember 2023 sejak dibukanya 19 Desember 2023 lalu. Sementara itu, pada tanggal 2 hingga 6 Januari dibukanya pendaptaran rekrutmen pengawas TPS yang diperlukan sebanyak 908 pengawas TPS di Kabupaten Batanghari. Rekrutmen pengawas TPS terus disosialisasikan Bawaslu Batanghari salah satu menjadi perhatian Bawaslu yakni setiap calon peserta PANWAS dapat menyertai bukti tidak terlibat dalam partai politik atau sebagai tim sukses pemenangan caleg maupun pilpres. Ini merupakan antisipasi dalam menjaga netralitas pengawas TPS agar terhindar dari pelanggaran. Di Kabupaten Batanghari ada 908 TPS jadi kita akan melakukan rekrutmen sebanyak 908 PTPS yang ini tersebar di setiap desa ke Kabupaten Batanghari. Jadi setiap desa itu berapa TPS dan setiap TPS itu akan ada pengawas TPS. Saat ini itu sosialisasi pengumuman untuk pendaftaran itu dari tanggal 19 sampai tanggal 31 Desember 2023. Dan pada tanggal 2 sampai 6 Januari baru kita mulai untuk pembukaan pendaftaran. Nah memang pengawas TPS ini adalah ujung tombak dari kita Maka perlu kiranya nanti kita menginginkan akan hadir pengawas-pengawas TPS yang betul-betul berintegritas, tahu tugas dan bewenang ketika mengawasi proses pencoblosan, hitung dan hasil dari pemilu 2024. Bawaslu berharap peran pengawas TPS ini nantinya dapat bekerja secara profesional dengan memastikan tidak adanya kecurangan maupun kekeliruan yang dilakukan petugas TPS selama proses pemungutan surat suara berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton!